Meski sudah dilarang, masih banyak warga dan nelayan yang melakukan aktivitas di sekitar anak gunung Krakatau. Selain nelayan yang mengaku mencari ikan, tidak sedikit warga yang mendekati gunung untuk bersuah foto atau mengambil video. Inilah salah satu video warga yang melakukan aktivitas di sekitar gunung anak Krakatau dengan latar belakang gunung yang tengah mengeluarkan lava pijar. Tidak hanya itu, warga lainnya juga masih berkeliaran di sekitar gunung padahal telah dihimbau untuk menjauhi kawasan gunung dalam radius 2 km. Berdasarkan data dari Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Post Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau sejak 18 Juni 2018 hingga saat ini, tingkat kegempaan masih tinggi yang terlihat pada rekaman seismograf di Post Pemantauan Pasauran, Banten. Hingga Rabu siang, Gunung Anak Krakatau tercatat meletus hingga 156 kali, tetapi masyarakat telah dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu-isu dan hoax yang dapat meresahkan. Jangan terlalu mendekati untuk saat ini gunung krakatau dengan sedang dalam posisi haki. Kalau bisa jangan terlalu mendekati area-area yang sekitar gunung krakatau. Kita cari untuk disinkron daerah-daerah yang terdekat, agar supaya untuk keselamatan mereka tetap terjaga. Tetap kita berikan imruan dan kita juga tetap bergeras dengan BMKJ ataupun BPPD. Jadi kalau terjadi apa-apa bisa.